Pada dikelak serta BIMTEK yang dilaksanakan, turut mengundang perwakilan dari kepolisian dan juga dari bawah selu dan KPU tersebut, juga turut dihadiri oleh seluruh caleg DPRD Kabupaten Karimun. Kegiatan tersebut guna memberikan pembekalan kepada para caleg, sebelum para caleg tersebut mengikuti pesta demokrasi pemilihan wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Karimun. Selesai pelaksanaan BIMTEK, Ketua DPD Partai Golkar Karimun, Haji Onurafik menjelaskan bahwa pada pelaksanaan BIMTEK tersebut, untuk memberikan pemahaman serta penjelasan-penjelasan kepada kader caleg meliputi kemampuan, pengetahuan, serta memiliki motivasi dan semangat dalam bersaing pada peralatan pemilu tahun 2019 mendatang. Hari ini kita mengundang seluruh teman-teman caleg DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi dari Partai Golkar yang pertama untuk melakukan bimbingan teknis tentang penjelasan pemilu bagi caleg-caleg ini. Dan kita juga mengundang dari Banuaslu, KPU, dan dari pihak kepolisian. Dan tadi sudah dilakukan bimbingan dan juga diaklukan dialog untuk memberikan pemahaman. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua-ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri, Haji Ansar Ahmad sangat berharap partainya dapat memimpin DPRD Kabupaten atau Kota di seluruh Kabupaten Riau, tentunya dengan target pencapaian kursi bertambah pada pemilu tahun 2019 mendatang. Kalau Provinsi, untuk khusus Bapil Karimun, di pemilu 2014 yang lalu kan kita memperoleh satu kursi. Harapan kita sih, target kita sebanyak-banyaknya, kalau bisa dua kursi bertambah. Karena memang kursi yang tersedia terbatas, tidak salah anggung kursinya, maka untuk mendapat dua kursi memang bukan hal yang mudah. Tapi kita yakin kalau semua infrastruktur partai kita kita gerakan, apalagi Pak Ketua kita juga Kepala Daerah di sini, yang mudah-mudahan bisa mendorong itu, supaya dapat tambahan satu kursi lagi. Dengan diselenggarakannya bimbingan teknis Partai Golkar tersebut, dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja yang lebih baik lagi bagi para calon legislatif Partai Golkar Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.